Live dari kolom chat live IG saya ya Pertanyaan yang pertama dari Harry Persen, Pak Harry Persen Pak Harry Persen semoga Bapak sehat terus mengawal pendidikan kita dengan sebaik mungkin ya Pertanyaannya PPG kategori B Bu, gimana kelanjutannya? Nanti Mas Dira akan menjawab saya pertanyaan yang lain ya Sekarang bagi guru, untuk Mas Harry Persen, Pak Harry Persen saya ingin menjawab ya Bagi guru dalam jabatan, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan Yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik Pada tahun sebelumnya, yang sekarang sudah ada dalam database kami Maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024 Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600 ribu Nah saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A Yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 Untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum Sekarang bagi siapapun guru dalam jabatan Sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya Mereka guru penggerak atau lulusan PLPG Sekarang boleh ikut PPG dalam jabatan tahun ini Jadi ini kesempatan yang luar biasa Bagi semua guru di Indonesia Untuk menjadi tersertifikasi dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan penjangan profesi Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Direktor Dari 97 Milesawai Pertanyaannya Bu Milesa ya Izin bertanya Bu, apakah dalam preferensi lokasi pengabdian akan ada sistem eliminasi? Ada nggak sih Mas? Sebetulnya bisa dibilang ada buddian Jadi begini, dikarenakan nanti pada waktu LPTK menyelenggarakan PPG perjabatan Akan didistribusikan, lulusannya akan didistribusikan di sekolah tersebut Di daerah tersebut Maka pembukaan kuota PPG perjabatan di setiap kampus Itu sudah mempertimbangkan kebutuhan guru di tahun 2025 atau tahun ke depan Satu tahun berikutnya Memperhitungkan guru yang pensiun di daerah tersebut Sehingga masing-masing LPTK penyelenggara PPG perjabatan Kuotanya mempertimbangkan kebutuhan di tahun ke depan Nah sehingga kuota pelaksanaan PPG perjabatan itu juga akan ada sistem eliminasi buddian Jadi kalau memang dibutuhkan 100 yang mendapatkan misalnya 150 Kita tidak akan mencetak lulusan PPG perjabatan Yang sekiranya nanti tidak dibutuhkan di daerah tersebut Terima kasih mas Direktur Jadi Bapak Ibu semua tadi menjelaskan mas Direktur Yang selama ini mengawal PPG ya Baik dalam jabatan maupun dalam jabatan Bapak Ibu ini sekarang kalau di lokasi saya Ini baru pukul 16.12 Tapi terlihatnya gelap ya Karena sekarang hujan makin deras Dan kaput sudah mulai turun Jadi kalau Bapak Ibu guru melihat di belakang ya Terlihat sekali sudah mulai gelap Suasanya jadi sangat menyentuh perasaan ya Keindahan alam Sembalut ini dibaringi dengan hujan yang jeras Mulai jeras Mungkin mohon maaf kalau suara kita agak terganggu sampai di sana ya Tapi inilah di bagian dari dinamika alam yang sungguh indah Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Fikih Bang Fikih apa kabar? Semoga sehat terus Pertanyaannya adalah untuk yang ASN belum serbit Masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non-ASN ya Ya kan mas ya? Betul Semua guru kami punya data Guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlahnya 1,6 Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1 200 ribu dari kemenang 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat Semua guru yang tadi saya sebut Baik ASN non-ASN Saat ini mendapat kesempatan yang sama Untuk mengikuti PPG dalam jabatan Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini Yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan Adalah menggunakan pelatuk PMM Dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri Modul secara mandiri Dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin Bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di sati-sati Yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini Belajar yang baik ya nantinya Kita akan segera buka ya Dalam waktu ke depan Beberapa waktu ke depan Gak lama lagi Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Dir Bu mohon PPG Peraja Paut tambah kuota di NTP Bu Gimana Mas Dir? Dari Rizkars Bu Rizkars silahkan Jadi sekali lagi Bu Dijan Kita mempertimbangkan membuka jumlah kuota Per masing-masing daerah Di LPTK di pelenggara PPG di regional tersebut Dengan telah mempertimbangkan kebutuhan guru di satu tahun ke depan Jadi jangan sampai nanti nambah kuota Namun kita hanya mencetak lulusan PPG berjabatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan kuotanya Tidak dibutuhkan jumlahnya Sebetulnya semakin kita mempertimbangkan kuota pensiun tahun 2025 Itu justru akan meningkatkan persaingan Bu Dijan Antara sesama pelamar PPG berjabatan Nah sehingga itulah Maka dampaknya akan kami harapkan peningkatan guru di tahun ke depan nanti Bu Dijan Karena ada persaingan ketika ingin mengikuti PPG berjabatan Eh mas terima kasih ya penjelasannya Ini ada pertanyaannya di handphone saya Ada pertanyaan dari pertanyaannya Bocorannya kapan sih PPG berjabatan dibuka tahun 2024 Tanya bocoran Tidak-tidak bulan apa sih mas? Tadi Bu Dijan kan udah itu Mengumumkan dalam waktu yang tidak Jadi sabar ya Sebentar lagi Ya sebentar lagi kita akan buka Yang sudah Sudah aja dulu berkategori-kategori Yang sudah pernah lulus Seleksi substan akademik ya Itu jumlahnya 600 ribu itu langsung kami panggil Bagi yang belum Semua yang lolos administrasi Tanpa harus Satu lagi ya Tidak harus punya NUPTK Itu boleh Boleh ikut PPG Dijab ya Tunggu saja sebentar lagi Ijin Bu Dijan Namun bagi yang belum lulus seleksi administrasi Itu juga Secara simultan Dibuka kesempatan Untuk mengikuti seleksi administrasi Di provinsinya Melalui BGP BBGP Ya Jadi seleksinya yang untuk PPG Dijab sekarang Tidak ada lagi seleksi akademik Bapak Ibu Hanya seleksi administrasi Jadi yang sudah lolos seleksi administrasi 600 ribu 500 ribunya yang belum lolos seleksi administrasi Nanti akan terus dibuka Bapak Ibu memenuhi Memenuhi Ketentuan-ketentuan administrasi yang ada Itu melalui Balai Guru Penggerak Dan Balai Besar Guru Penggerak Di Ibu Kota Provinsi masing-masing Dalam waktu dekat ya Jadi nanti semua guru yang tadi saya sebut Punya kesempatan untuk ikut PPG Dijab Jangan khawatir Kamu juga sudah ngobrol kok dengan DJA Untuk tunjangannya Kemungkinan untuk semua guru yang lolos Untuk mendapatkan tunjangan Karena kami ingin semua guru sejahtera Semua guru yang sudah mengajar lama Itu mendapatkan kesempatan Untuk menikmati kesejahteraan Itu adalah misi kami melalui PPG Dijab ini Ini ada pertanyaan berikutnya Yang juga sudah masuk Dari Ibu Nurika Yulia 123 Selamat sore Ibu Nurika Yulia Semangat terus ya Bu Pertanyaannya Bu izin bertanya Kalau Ijasa S1 pendidikan Bahasa Inggris Terus ikut PPG Perjabatan PGSD Nanti kalau ikut PPG Bisa ambil formasi Untuk MAPE Bahasa Inggris tidak Atau harus guru kelas Nah ini penting banget ya Maka sekarang pada saat menentukan pilihan Itu yang paling penting Menjadi penentu nanti Mau ngambil guru di apa Jadi karena serdipnya Yang diperoleh adalah guru kelas SD Seperti bidang PGSD yang dipilih Maka pada seleksi ASN P3K Yang bersangkutan Akan menjadi guru kelas Jadi kalau Bahasa Inggris Tidak ingin jadi guru kelas Yang ambilnya serdipnya Bahasa Inggris ya Kalau sudah milih serdipnya Guru kelas Maka ya akan menjadi guru kelas Gitu nih Jadi sudah banyak banget nih pertanyaan Tapi masih banyak banget pertanyaan Kita masih punya waktu Bapak Ibu Tetap semangat Bapak Ibu juga boleh loh Sekarang kalau di tempatnya masing-masing hujan Juga boleh menikmati kopi Seperti saya dan Mas Dir Mau nyoba kopinya dulu Keburu dingin Nanti kita lanjutkan ngobrolnya Ayo Mas Minum kopinya Memang ya kopi lokal ini Tidak ada duanya loh Setiap saya live IG itu Selalu saya minum kopi lokal Mas Dir Kalau Mas Dir suka kopi apa? Yang Arabica dan ACDT-nya agak tinggi Seperti Apa itu? Atau Raja Kalusri Oh suka Kalau Aceh Gaya suka enggak? Ya suka Suka yang apa? Yang Kakemon yang wine atau yang apa? Yang wine Kita sama dong kalau gitu Aceh Gaya wine Rupanya saya dan Mas Dir ini Punya preferensi kopi yang sama ya Sama-sama kopi Arabica Dan sama-sama suka kopi lokal Ya ini Dengan kita suka kopi lokal Dan selalu menceritakan Kekayaan alam kita Ini mengajak seluruh Masyarakat itu Untuk berame-rame Mengkonsumsi kopi lokal Kopi juga baik loh Untuk kesehatan Jika jumlahnya Yang kita konsumsi Tidak berlebihan Baik kita lanjutkan Bapak Ibu Masih banyak pertanyaan Yang harus kita jawab Mumpung masih ada waktu Ini ada pertanyaan dari Ed Suta 5716 Pertanyaan dari Pak Suta ini Bagus sekali Pertanyaannya adalah Untuk PPG Perajabatan Bagaimana cara Agar terpanggil Mengikuti program ini Ibu Serta syarat Harus dipenuhi Untuk masuk pendaftaran PPG Perajabatan itu apa Jadi bagi Anda Yang berminat Mendaftar program PPG Perajabatan Bisa mengakses Laman website PPG di alamat PPG.kemerikgu.go.id Setelah masuk ke laman itu Lalu klik Daftar PPG Perajabatan Di pojok kanan atas Ingat Masuk ke website-nya Klik daftar PPG Perajabatan Di pojok kanan atas Lalu disitu Sebenarnya Di website itu Juga sudah ada Syarat-syaratnya Apa sih yang harus dipenuhi Agar bisa ikut PPG Perajabatan Misalnya Ya Rukun Organ Negara Indonesia Belum terdata di Dapodik Usia maksimal 35 tahun Lulusan S1-D4 IPK minimal 3 Dan informasi lengkap yang lainnya Boleh Bapak Ibu baca Serta tata cara Pendaftarannya Juga bisa diakses Di laman website resmi Kemeniput ya Saat ini masih dibuka loh Jadi ayo Beramai-ramai daftar Karena disitu Bapak Ibu Akan mendapatkan Biasiswa dari LPDP Untuk mengikuti PPG Perajabatan Tidak selamanya PPG Perajabatan Berbiasiswa Saat ini kami masih Memanggil Putera-putera terbaik Indonesia Untuk bisa ikut PPG Maka kami siapkan Biasiswa pendidikannya Jangan khawatir Untuk pembiayaannya Gitu kan ya mas Siap Semoga nah Terusnya kita bisa Berbiasiswa ya Ini ada pertanyaan lagi nih mas Diri Dari Kapsyah 08 Semoga Ibu atau Bapak ini Bapak Kapsyah yang bertanya Terus semangat Mencermati Live IG saya Setiap saat Ini pertanyaannya Yang jurusan pendidikan Memang pengen jadi guru Mengapa jurusan lain Harus menjadi saingan kami Padahal mereka Tidak Belajar pendidikan Di panggung kuliah Dan kenapa Anak pendidikan Harus Kuliah lagi Di PPG Mas Diri boleh maju jawab Nggak pertanyaan ini Siap Silahkan Jadi pertama Jangan takut dengan Yang namanya Pesaingan Ketika ingin mengambil PPG perjabatan Itu seleksi ujinya Itu bukan hanya Seleksi substantif Yang sebagaimana Diajarkan di jurusan-jurusan lain Namun perilaku Kemampuan pengajaran Komunikasi itu juga Sangat dipetimbangkan Sehingga Itu adalah Bekal sebetulnya Dari lulusan PPG perjabatan Nah Yang kedua Tadi saya bilang Jangan takut dengan adanya persaingan Dengan adanya persaingan Justru akan memacu Setiap Apa Memacu kualitas Adik-adik ini semua Untuk menjadi individu Yang lebih baik lagi Ini Ini sudah hukum alam Dimana Negara maju Itu pasti penuh Dengan persaingan Jadi Saya meminta Bagi adik-adik Yang memang berminat Jadi guru Ikhlaskan Visi misi Keinginan Dan Tidak perlu Mempertimbangkan Hal-hal Persaingan tersebut Jadi kita memanggil Putera-putera terbaik ya mas ya Betul Karena Kita ini Sebenarnya Darurat guru Jadi setiap tahun Itu ada 70 ribu Kekorangan Kekosongan guru Jadi kalau semua lulusan S1-D4 Yang memang Berminat untuk jadi guru Daftar pun Itu belum bisa Memenuhi kekurangan guru kita Sehingga kita membuka ruang Bagi generasi muda Yang memang punya Ketertarikan Untuk menjadi guru Untuk ikodaktar Seleksinya dimana Ya pasti Kalau yang jadi pendidikan Pasti lebih unggul ya Karena punya Pengalaman Latar belakang Di bidang Pengajaran Pengajaran Nah kalau ada orang Yang memang berminat Jadi guru Kenapa tidak Karena Bagi yang non-dik Memang ingin Memajukan anak bangsa Kita kasih kesempatan Dan filternya adalah Lolos seleksi Jadi jangan takut ya Karena Hingga saat ini Hingga setiap Ditutup Pendaftaran Kami masih Kekurangan Pendaftaran Jadi ayo Bagi siapa saja Generasi muda Yang punya passion Jadi guru Yang punya keinginan Mengabdikan diri Mendedikasikan diri Menjadi guru Mari kita Andaftar BPK Peraja Bagaimana Itu kan ya mas Saya yakin ya Yang lulusan Dik pasti Lebih unggul Karena mereka Sudah punya Bekal yang kuat ya Dan ini Jangan takut Untuk melangkah maju Untuk menjadi guru Karena Mulai hilangkan Bahwa profesi guru Itu bukan profesi Yang menjanjikan Ya Kedepan akan Berubah Iya Makanya Ini satu hal Yang membuat Profesi guru Akan diharapkan Menjadi profesi Impian Karena Kami sedang Fokus Untuk Mensertifikasi Guru-guru Dalam jabatan Agar Profesi guru Menjadi profesi guru Yang bermartabat Terhormat Membanggakan Dan Mensejahterakan Terima kasih Terima kasih Ini juga Kesempatan Yang luar biasa Ini Saya sampaikan Kepada Raimas Teguh Yang selalu Hadir di Live IG Bunyuno Saya senang Sekali Saya terus Menyimak Partisipasi Di Ibu Mas Raimas Teguh Ini yang selalu Mengikuti Live IG Saya Semoga Mas Raimas Teguh Sehat selalu Dan terus Memantengi Acara Live IG Ini untuk mendapatkan Banyak inspirasi Dan mungkin Kalaupun Tidak sempat bertanya Mas Raimas Teguh Juga bisa Mendapatkan Inspirasi Dari jawaban saya Atas pertanyaan Teman-teman yang lain Terus ya Semangat Untuk mengikuti Dan juga bagi yang lain Luangkan waktu Barang sejam Untuk Mengikuti Live IG Sekali lagi Terima kasih ya Mas Raimas Teguh Dan yang lainnya